Setelah tumor diangkat, tentu jaringan yang berdarah harus dijahit kembali dan bisa juga menggunakan alat berupa kauter Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Benjolan jenis yang satu ini tergolong jenis tumor jina dan bukan tumor ganas dan tumbuh di dalam area payudara dengan gejala yang khas berupa munculnya benjolan pada payudara itu sendiri Bisa disadari saat ukurannya masih kecil namun tak jarang ini baru sadar saat ukurannya sudah membesar Makanya teman-teman penting sekali untuk melakukan pemeriksaan payudara sendiri setiap hari Jika kamu terdiagnosa mengalami PAM atau fibroadenoma mamae Nanti dokter akan memberikan saran untuk dilakukan tindakan operasi Dan jenis operasi PAM ini tergolong operasi elektif atau terencana Jadi sebelum jadwal operasi kamu akan menjalani serangkaian pemeriksaan Mulai dari pemeriksaan di bagian radiologi, laboratorium, sampai konsultasi ke dokter penyakit dalam Untuk pembiusannya sendiri karena lokasi tumor tersebut berada di area payudara Maka pembiusannya akan dilakukan dengan pembiusan umum atau general anestesi Jadi kamu tidak akan sadar saat operasi berlangsung Lama operasinya tentu tergantung dari besar dan jumlah dari tumor tersebut Karena ada juga pasien yang memiliki lebih dari satu benjolan pada area payudaranya Setelah tumor diangkat, tentu jaringan yang berdarah harus dijahit kembali Dan bisa juga menggunakan alat berupa kauter untuk menghentikan perdarahan tersebut Tapi perdarahan pada operasi PAM ini tidaklah seperti perdarahan pada operasi sesar Paling hanya berkisar 10-20 cc saja Dan jaringan yang sudah dibuka tentu akan dijahit kembali menggunakan benang operasi Pada lapisan subkutisnya, ini akan menggunakan jenis benang yang diserap Dengan ukuran bervariasi dari ukuran 30, 20, sampai ukuran nomor 0 Lama penyerapannya dari benang tersebut tentunya berbeda-beda tergantung jenis benang tersebut Lama penyerapannya juga bisa dipengaruhi oleh reaksi tubuh terhadap benang Dan tentunya juga dipengaruhi oleh faktor nutrisi yang dikonsumsi oleh penderita Kemudian untuk menjahit area kulitnya Sebagian dokter menggunakan benang yang bisa diserap Jadi nanti akan menjadi daging Namun ada sebagian lagi menggunakan jenis benang yang tidak bisa diserap Pemakaian jenis benang yang tidak diserap ini Biasanya karena ada pertimbangan faktor resiko infeksinya Tapi jenis operasi pump ini merupakan operasi bersih Jadi bukanlah operasi kotor atau operasi tercemar Sehingga risiko infeksinya tentunya lebih minimal Paling infeksinya bisa terjadi jika ada penyakit dari penderita tersebut Yang dapat menyebabkan penyembuhannya menjadi lebih lama Seperti penyakit DM atau perawatan luka di rumah yang tidak sesuai Untuk penjahitan area kulit pada operasi pump ini Biasanya menggunakan benang ukuran 3-0 Atau menggunakan ukuran 4-0 Jadi lebih kecil ukuran benang yang digunakan Dibandingkan menjahit pada daerah subkutis Kalau menggunakan benang yang diserap Ada yang jenis benangnya itu yang berwarna ungu Dan ada yang jenis benangnya berwarna putih Tapi jika menggunakan jenis benang yang tidak diserap Ada yang jenis benangnya itu berwarna biru Dan juga ada yang jenisnya berwarna hitam Untuk buka jahitannya Jika menggunakan benang yang diserap Tentu tidak perlu dilakukan tindakan buka jahitan Karena kalau tekniknya itu subkutikuler Satu simpul Nanti simpulnya ini akan putus sendiri Namun jika menggunakan jenis benang yang tidak diserap Untuk buka jahitannya akan dilakukan di poliklinik Saat jadwal kontrol Kapan harus dibuka Nanti akan diinformasikan di bagian poliklinik Secara umum biasanya bisa dilakukan dalam 2 minggu Jika luka sudah kering Dan tidak ada tanda-tanda infeksi Dan selalu ingat Jika kamu memiliki masalah kesehatan Silakan kunjungi dokter terkait Dan jangan membuat diagnosa sendiri Video ini hanya bersifat edukasi Terima kasih sudah menonton video saya kali ini Jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe Jumpa lagi di video saya berikutnya Stay healthy Assalamualaikum Assalamualaikum